Intro Hai kembar-kembar, apa kabar ya Bito? Alhamdulillah Pantun dulu bos, si komeng makan peti Cakep Di bawah pohon ke dodong Cakep Hai seneng, bagi pak titi dong Hajir Penulisnya kurang ajar ini sumpah Dari kemarin titi mulu gak ada yang lain So ya, di video kali ini saya akan menerima tantangan dari salah satu subscriber Bernama Oktarima Untuk membahas film The Farm Yang rilis pada tahun 2018 Yang mengisahkan tentang peternakan Tapi manusia dan sang perternak adalah hewan Duh kok gitu Alhasil, para manusia ini menjadi santapan para hewan Yang juga sebenarnya manusia Tapi manusia psikopat kanibal Oke, tanpa banyak cincong, bacot kicot dan semoga gak dihapus Youtube Tapi please ya, bayar parkir dulu buat penonton setiap RBB Karena satu lag dari kalian menentukan bonus editor bulan depan Check this out Pada suatu hari hiduplah dua sepasang kekasih bernama Nora dan Alec Yang ingin pergi liburan ke sebuah desa yang sangat sepi Namun di tengah jalan, Nora kebelet pipis Karena gak nemu pom bensin Mereka akhirnya berhenti di warteg yang tutup Lalu Nora pergi ke belakang untuk nyari jamban Eh, malah Nora nemuin dompet dan HP yang tergeletak Kemudian karena pipisnya udah di ujung itil Mau gak mau, Nora harus pipis ketutup terpal biru Akan tetapi, ternyata ada tengkorak manusia yang menandakan hal buru akan terjadi Kemudian mereka segera melanjutkan perjalanan melalui sebuah gurun yang sangat gersang Di tengah jalan, mereka ketemu sama ibu-ibu barbar yang mobilnya mogok Dan Alec sejatinya pria bayi hati, pecinta mama Ia hendak menolongnya Akan tetapi, malah Nora dihina, dicaci maki dengan alasan yang sangat-sangat tidak sopan Singkat cerita, mereka berhenti di warung pinggir jalan Untuk makan burger dan segelas kopi Setelah kenyang, Nora tiba-tiba dihadang oleh seorang pria dan mengatakan Kau tidak aman di sini Kemudian mereka berdua lanjut jalan lagi dan mampir di pom bensin Di sana mereka bertemu penjaga yang bernama Andrew Karena hari sudah sore, Alec bertanya kepada Andrew penginapan di daerah dekat situ Andrew lalu merekomendasikan penginapan kabin kayu yang berjarak 20 menit dari pom bensin Tetapi, ada gerak-geri yang mencurigakan dari Andrew Singkat cerita, di perjalanan Nora tampak menolak untuk menginap di daerah ini Karena merasa kalau daerah ini tidak aman Akan tetapi, Alec yang kelelahan dan pengen nyeruput serabi lempit Nora Tetap memaksa untuk menginap saja Singkat cerita, sampai mereka di sebuah penginapan yang nyeremin Tapi lagi-lagi, Alec tetap memaksa karena di sana ada banyak mobil yang menandakan Ada banyak pengunjung yang menginap di sini Saat di dalam kabin, bertemulah mereka dengan penjaga penginapan yang wajahnya agak bengkong Yang mengantar mereka ke kamar Namun, segera diusir oleh Nora karena membuatnya tak nyaman Yang tentu saja membuat penjaga marah dan membanting pintu Di sela-sela obrolan mereka Tanpa mereka sadari, ada noda darah di kasur samping mereka Yang lagi-lagi, menjajikan akan ada hal buruk yang terjadi Malam pun tiba, saat mereka tertidur lelah Tak disangka-sangka, ternyata pada kolong kasur Terdapat pria yang memakai topeng kambing Dan tiba-tiba Nora sudah berada di dalam kandang di tengah-tengah bangunan setengah jadi Lalu Nora dibius dan dibawa ke sebuah ruangan Untuk menyuntikkan peju sapi ke dalam serabi lempit Nora Seketika, Nora pun langsung lemes atau berdaya Kemudian, Nora dimasukkan ke dalam kandang Lalu diseret dan melihat-lihat di sekeliling Banyak sekali penduduk yang menggunakan topeng hewan Dan seolah-olah mereka adalah hewan yang memperlakukan manusia Seperti manusia memperlakukan hewan Bahkan, ada manusia yang lagi dicacah di pinggir jalan Lalu Nora dibawa ke sebuah kandang kuda dan dikunci dari luar Di sisi lain, ternyata Alec juga berada di dalam kandang Bareng para laki-laki lainnya yang diduga hasil pengunjung kabin tadi Berarti mobil yang tadi banyak adalah mobil dari para korban ini Kemudian, muncullah tiga orang yang memakai topeng Lalu membuka salah satu kandang Dan memukul kelapa pria tersebut hingga pecah Alec pun tak luput Kelapanya ikut digetok pakai palu Kemudian, mereka dibawa ke ruangan pemotong Lalu si pria bertopeng babi Dibagikan daging yang berasal dari potongan tangan manusia Setelahnya, dia pulang dan bertemu para penduduk peternakan yang memakai topeng Tapi tak satupun dari mereka yang berbicara satu sama lain Lalu, si babi ketemu sama kambing Mereka berdua buka bagasi dan menggotong belahan pantat yang dibawa ke dalam kandang Kemudian, si babi ketemu sama penjaga kabin Rupanya penjaga kabin ini merupakan bos dari peternakan tersebut Si bos menanyakan tentang ketersediaan daging untuk pesenan malam nanti Mereka lalu pergi ke dapur dan mengingatkan para koki Untuk menyajikan masakan yang lezat yang berasal dari daging Yunola Daging manusia Kemudian, si bos mendatangi kandang yang lain Yang berisi para ciwi-ciwi yang dikurung di dalam kandang Dan pentilnya disedot diambil susu dong Ya ampun, kasihan sini Tak kenyot telah dulu Lalu, si babi melihat salah satu cewek yang melahirkan Tanpa babi bacot ngecrot Bayinya dibanting dan dimasukkan ke tong sampah Singkat cerita, muncullah Andrew yang sepertinya mengalami cacat mental Dan marah-marah sendiri Di sisi lain, si bos dan ditemani si babi mendapatkan komplain sama klien Karena menemukan gigi di dalam makanannya Waduh, dikasih dong Tiba-tiba datanglah kambing dan mengajak babi untuk mengikutinya Yang disusul oleh si bos Mereka bertiga pergi ke kandang produksi susu Dan ternyata salah satu cewek disana tewas ditusu tongkat yang bertuliskan Andrew Sementara itu, Nora berkenalan dengan cewek lain yang berada di sampingnya Ternyata cewek itu sudah berada di dalam kandang selama dua tahun Dan memiliki seorang anak dirawat oleh para hewan Dan juga beberapa kali keguguran Hal itu dilakukan agar aslinya tetap mengalir dan dapat disedot melalui selang Jadi yang disuntikan ke serabi lempitnya Nora tadi adalah Bejuh Cewek itu juga berkata kalau dia sudah gak bisa ngasilin susu Dan tinggal menunggu ajalnya menjeput Lalu Nora juga berkenalan dengan cewek lain di sebelahnya yang bernama Ashley Nora berjanji pada Ashley bahwa ia akan menemukan cara agar ia bisa keluar dari tempat itu Singkat cerita, si kambing menemukan Andrew di atas gudang yang sedang bermain-main dengan kelapa manusia Kemudian Andrew dibawa ke hadapan si bos Si bos ngomel ke Andrew karena sudah membunuh salah satu penghasil susu selama satu tahun Untuk mereka Anjir lah Manusia cok ini Si bos lalu menyuruh Andrew untuk bantu pekerjaan memberi makan para ternak mereka Si babi lalu mengajak Andrew untuk memberi makan para ternak dengan menggunakan tong Seperti memberi makan babi Tapi pas akan wangin Andrew malah jatohin tong dan berlari pergi terus kabur Tapi dikejar oleh babi dengan jalan kaki santui Si Andrew lalu lari datang ke bos Sembari membawa tanaman ganja ke bos Lalu si bos menyuruh si babi untuk mengurus cewek yang udah gak bisa ngasilin susu tadi Si babi ditemani dua kambing kemudian masuk ke kandang kuda Dan menyembeli gadis tadi Lalu menaruh jeruanya ke dalam ember Dan me... Udah lah Nora yang melihat kejadian ini langsung ketakutan Dan semakin membulatkan tekadnya untuk kabur dari tempat itu Tiba-tiba pintu kandang Nora terbuka Tetapi rupanya itu adalah Alec Yang entah dari mana mengetahui kalau itu adalah kandang Nora Dan bagaimana juga Alec bisa mendapatkan baju Lalu bisa selamat dari ruangan penjagalan Loh 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 Alec dan Nora kemudian kabur mencuri truk Tapi sialnya Truk gak bisa hidup karena mogok Lalu melanjutkan kabur dan masuk ke sebuah gereja Dan konyolnya Lukisan Yesus digambarkan sebagai... Waduh parah sih ini film sumpah Digambarkan menggunakan topeng hewan juga Tiba-tiba datanglah si sapi yang hendak berdoa Dan sontak membuat mereka segera kabur berlari keluar Tetapi malah kaki Alec ke gencet jebakan serigala Si Nora yang awalnya setia dan pernah mengatakan Rela mati demi Alec Akhirnya dengan rela meninggalkan Alec sendirian Kasian bang Dan harus digeprek kepalanya matek batu besar Nora lalu kabur ke kandang para pria Dan bertanya ke salah satu di dalam kandang Bagaimana cara kabur Dan entah mendapat info dari siapa Pria itu dengan tegas mengatakan Untuk kabur menggunakan mobil sekolah yang berada di belakang rumah utama Nora kemudian segera kabur ke parkiran Dan menghajar salah satu kelinci dengan palu Nora yang hendak membegal mobil Malah diubur-ubur oleh tiga kambing di belakangnya Tetapi sialnya Tiba-tiba bensin mobilnya habis dong Yang sontak membuat Nora kabur ke dalam dapur yang berisi belasan koki Tapi gak ada yang peduli sama Nora Nora disini sempat ketangkep Tapi untungnya Barang yang ia curi di gereja berguna untuk nusuk tangan sapi Nora lalu kabur ke kandang kuda Dan mengajak Ashley untuk kabur bersama Kemudian segera mencari kunci bus yang berada di kantor Lalu kembali ke bus Tetapi setelah perjuangan mereka selama ini Yang begitu wah banget Rupanya di belakang sudah terdapat puluhan peternak bertopeng Yang lagi santui Nungguin mereka Dan film pun ditutup dengan para gadis tadi Yang telah menjadi manusia guling kecap manis Lalu Tama Ending yang sangat-sangat mengerikan ya bung Oke lah bre filmnya udah ya Jujur ya saya baru pertama nonton film ini Dan begitu dibuat Biasa aja Entah kenapa Jiwa psikopat saya kurang dibangunkan di film ini Apa mungkin karena film ini menceritakan tentang Kejamnya manusia sama hewan Tapi dibalik sekarang menjadi kejamnya manusia ke hewan Oh entahlah Tanyakan pada rumput yang bergoyang So buat kalian yang udah bayar parkir Terus saya doakan di bawah Makin panjang makin besar dan berurat ya Dan Salam baru-baru